Sebuah masjid terkemuka di Han Yonis, Jalur Gaza, hancur lebur akibat serangan udara Israel pada minggu 8 Oktober lalu. Serangan balasan ini dilancurkan setelah kelompok Hamas melakukan serangan mendadak yang menewaskan lebih dari 300 warga Israel. Masjid Al-Amin Muhammad dilaporkan hancur dalam serangan Israel. Dalam foto yang beredar, orang-orang berdiri di luar masjid yang hancur akibat serangan udara Israel. Terlihat bangunan masjid hancur total dan tidak bisa lagi digunakan. Berdasarkan informasi dari sumber lokal, pesawat tempur Israel menyerang dan menargetkan tempat ibadah tersebut. Tidak hanya bangunan masjid, rumah sakit Indonesia di Palestina pun juga turut menjadi sasaran roket yang menghantam daerah tersebut. Beruntung, kerusakan yang dialami tidak terlalu serius sehingga pelayanan masih bisa berjalan seperti biasa. Hanya saja seorang staf lokal warga Palestina bernama Abu Romsi meninggal dunia akibat serangan tersebut. Sementara itu, sebanyak 13 warga negara Indonesia yang berada di wilayah Gaza selamat dan tidak menjadi korban jiwa. Dilaporkan, militer Israel melakukan serangan balasan dengan mengerahkan 100 ribu tentara cadangan ke jalur Gaza untuk melawan Hamas. Adapun jumlah korban tewas dalam konflik tersebut melonjak di atas 1.100 orang setelah kelompok militan Palestina melancarkan serangan kejutan besar-besaran dari Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.